Sekarang, aku tanya dan kamu jawab dengan jujur. Apa kamu punya perempuan lain selain aku? Alesha? Alesha, Om Rama tadi habis pergi sebentar. Om Rama cari kamu, tapi kamu malah disini ternyata. Om, ngapain nyariin saya? Om, heran aja. Nenek kamu lagi direwat rumah sakit, tapi kamu malah nggak mendampinginya. Saya nggak tahu kalau Nenek masih rumah sakit. Saya waktu pulang malah bingung karena Nenek nggak ada di kontrakan dan jualan gadangnya ditinggal gitu aja. Memangnya Alesha kemana? Kok Alesha sampai nggak tahu kalau Nenek kamu direwat rumah sakit? Soya, ngamain di Lampung Merah. Kamu ngamain di Lampung Merah? Kamu ngamain di Lampung Merah? Alesha. Ya ampun, Alesha. Badan kamu panas banget, Alesha. Panas karena habis kejemur di jalanan. Alesha, tapi ini panasnya beda. Udah sekarang kita periksa ke dokter ya. Enggak, saya nggak sakit kok. Saya cuma pusing sedikit aja karena kecapean. Alesha, kalau kamu tetap di sini kamu nggak bisa istirahat. Udah, biar Om Rama anterin kamu pulang ya. Ma'am, saya mau di sini aja demi Nenek. Alesha, maksud Om Rama itu baik. Udah, Om Rama biar anterin kamu pulang biar kamu bisa istirahat di rumah. Masalah Nenek, biar Om Rama yang nungguin, ya. Sebaiknya sama Jaya yang pulang ya. Jangan ke sini lagi, jangan ketulis sama saya. Emangnya kenapa, Alesha? Saya takut Nenek Rani dan Nenek kecewa sama saya. Iya. Maksudnya? Nenek Rani dan Nenek melarang saya dekat sama Om Rama. Udah, Om Rama bisa maklumin kawasan kamu itu. Kalau gitu, sebelum ketahuan sama Mba Rani, Om Rama pulang ya. Ya, Om. Om. Ngarufin saya ya. Gak apa-apa, Alesha. Kamu gak salah. Kamu jaga diri kamu baik-baik ya. Ya, Om. Makasih. Udah mau datang jemuk Nenek. Rasanya aku gak sabar untuk memberitahu Alesha. Ya, kalau kemungkinan besar adik kandung dari Om Rama ayahnya itu adalah aku. Om kamu, Alesha. Jika itu benar. Tapi, aku udah janji ke Mba Rani sama Bu Mas Ito untuk gak ceritain soal itu ke Alesha. Yaudah. Yaudah, kalau Om menggulak. Setiap kali aku melihat Alesha atau Mba Rani, aku selalu teringat dosa besar Mas Edwin di masa lalu terhadap mereka. Aku harus menembus semua kesalahan Mas Edwin dengan menolong Mba Rani dan juga Alesha. Supaya mereka keluar dari masalah yang menghimpitnya. Om, Om. Takutnya Nyonya lihat loh. Om di sini. Yaudah. Om Rama bilang sekarang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. PPIMMD Gara-gara ngurusin soal Rani dan Anissa yang bikin stres Aku sampe ga pulang-pulang ke rumah lang sana Tak sempet nemuin Nadine Baru aja aku ngebatin soal Nadine dia udah nelfon Halo, Ani, Assalamualaikum Waalaikumsalam mas Kamu lagi dimana sih? Aku lagi di jalan Baru aja aku mau nelfon kamu mau bilang Kalau aku ke Semarang malam ini Hah? Mau ke Semarang? Iya ke Semarang karena aku ada meeting penting Sama klien baru disana Astaga sih Mas kamu itu udah seminggu ga pulang loh Terus sekarang kamu mau ke Semarang? Terus terang aku bete Kamu makin lama tuh makin ga perhatian sama aku Aku tuh lagi hamil mas Ah Ani Aku ga atau belum pulang itu bukan berarti aku ga perhatian sama kamu Hati jiwa pikiran aku itu selalu aja terpaut sama kamu Aku cuma minta perhatian kamu dengan tulus Tanpa harus dikasih tau Kamu punya kesadaran sendiri kalau kamu itu punya istri Istri yang lagi hamil Sekarang Aku tanya dan kamu jawab dengan jujur Apa kamu punya perempuan lain selain aku? Ani 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 Kok gitu mikirnya? Jangan ketawa Ga ada yang lucu aku serius Jawab dengan jujur Aku tuh sibuk banget dalam urusan bekerja Aku ga ada waktu untuk mikirin perempuan lain Ya mana aku tau Kamu aja ga pernah kasih tau aku Sekarang jawab aja dengan jujur Ani Ani Tolong jangan mikir yang macem-macem Aku ga mau nanti pikiran itu membuat kamu stres Begitu stres kamu bisa jatuh sakit Kalau udah jatuh sakit nanti akan mempengaruhi kandungan kamu Aku ga mau Ani Ya karena itu aku tuh lagi hamil mas Jangan malah bikin aku jadi stres Aku tuh capek dengan situasi kayak gini tau gak? Ani Kalau kamu lagi capek atau Udah lah Kamu tidur aja ya Istirahat Udah lah Aku bisa ngerasain kalau mas Doni itu ga mau jawab jujur Dia nyipen rahasia dari aku Aku ga bisa bayangin kalau mas Doni ternyata Sedang berbagi cinta dengan perempuan lain di luar sana Yang aku takutin Kalau di luar sana mas Doni ternyata sudah menikah dan punya anak Selama ini Rani selalu meyakini Apa yang pernah Wak bilang sama Rani Bahwa suatu saat Rani akan menjadi ibu yang hebat Untuk kedua anak Rani Tapi sekarang Rani udah gagal Wak Bukan hanya sebagai seorang ibu Tapi sebagai seorang istri Semua omongan Wak itulah yang selama ini Rani yakinin Ternyata ga terbukti Hidupannya kembali hancur Wak Hidupannya ga karu-karuan Dan ini semua karena Kehadiran Wak itulah Dan Alisha kehidupannya Besok Rani akan kembali kehilangan semuanya Mungkin ini adalah karma yang harus Terus Rani terima Karena Rani udah durhaka sama Uwa Sebagai penggantuan tuara Rani Dan Rani juga jadi Ibu durhaka Untuk Alisha Semuanya Apalagi Sebenarnya Masanya sekarang Rani yang nangis Dan dengan cerit sekeras-keras nyawa Atas ganculan hidup Rani, ingin rasanya Rani tuh bertanya dan menjerit, kenapa hidup tuh gak adil sama Rani, Wak? Tapi Rani gak mau terlihat lemah, apapun yang terjadi besok, Rani akan hadapi, dengan harga diri. Terima kasih telah menonton!